Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Semoga kita selalu dalam melindungan Allah SWT Terjaga dari COVID-19 Pada pertemuan kelima Tetap semangat belajar dari rumahnya ya anak-anak Di pelajaran ketiga Yang judulnya meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi Tuhan kita adalah Allah Karena Allah yang menciptakan kita Allah Maha Esa artinya tunggal atau satu Allah pun Maha Pemberi Sesuai dengan salah satu namanya Dalam Asma'ul Husna Yaitu Ar-Ruza Maha Pemberi Allah SWT Maha Esa Allah itu Maha Esa sesuai yang tadi disebutkan Esa artinya tunggal Atau satu Tetapi Satunya Allah Tidak seperti satunya makhluk Karena Allah itu Kholik Apa itu kholik? Kholik itu sang pencipta Makhluk yang diciptakan Satunya Allah berbeda dengan satunya makhluk Contoh Kepala kita satu Tetapi Satunya kepala kita itu Satu kesatuan atau gabungan Dari beberapa bagian Ada tangkorak Ada kulit Ada hidung Ada telinga Ada mata Ada bibir Ada mulut Ada gigi Itu yang disebut dengan kepala Atau tangan kita Tangan kita ada satu Yang kanan Tapi Satunya tangan kanan kita ini Terdiri dari Jempot Telunjuk Tengah Jari manis Kelingking Ada sikut Dan lain-lain Tiada Tuhan selain Allah Yang disebut dengan Kalimat Tauhid La ilaha illallah Allah Tidak beranak Dan tidak pula Diperanakan Sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Ikhlas Lam yalid Walam yulad Allah itu Tidak memiliki Anak Dan tidak pula Memiliki Orang tua Tidak seperti Kita Selanjutnya Tidak ada Sesuatu Apapun Yang menyamainya Walam yakullahu Kufuan ahad Allah itu Tidak ada Yang menyamainya Dalam Segala hal Dalam Kerajaannya Dalam Esaknya Dalam Maha Pemberinya Maha Pengasihnya Allah tidak akan Sama dengan Makhluknya Bagaimana Sikap kita Atas Keesahan Allah Segala Ibadah yang kita Lakukan Hanya untuk Allah Subhanahu Atta'ala Oleh karena itu Kita Satu Harus Beribadah Hanya Kepada Allah Kita Tidak Boleh Menyembah Kepada Selain Allah Menyembah Patung Misal Menyembah Berhala Menyembah Salib Misalnya Tidak Dua Kita tidak boleh Menghambakan diri Kepada Selain Allah Apa itu Menghambakan diri Patuh Menyembah Kepada Selain Allah Gimana Kalau patuh Sama orang tua Patuh Sama guru Patuh Sama Kakak Kita Misal Kalau itu Memang Allah Dan Rasul Perintahkan Patuh Kepada Pemimpin Atiulloha Wa Atiur Rasul Wa Ulil Ambriminkum Kalau yang Memang Allah Perintahkan Untuk Patuh Maka Kita harus Patuh Kepada Kepada Mereka Yang ketiga Kita tidak Boleh Menyekutukan Allah Dengan Sesuatu Apapun Apa sih Menyekutukan Menyekutukan Itu Memusyrikan Aduh Pak Tidak Tau Memusyrikan Memusyrikan Itu Menyembah Kepada Selain Allah Atau Mengatakan Bahwa Ada Tuhan Lain Selain Allah Dia yakin Allah Itu Tuhan Tapi Dia juga Percaya Kalau Misalnya Ada Tuhan Selain Allah Itu Namanya Menyekutukan Tidak Boleh Kenapa Salah Satu Dosa Besar Yang Sulit Diampuni Kecuali Bertaubat Dengan Taubatan Nasuhah Yaitu Memusyrikan Allah Menyekutukan Allah Kita Percaya Bahwa Allah Maha Pemberi Tapi Kita Kita Meyakini Bahwa Kita Tidak Akan Punya Uang Kalau Tidak Diberi Sama Orang Tua Kita Tidak Boleh Meyakinkan Bahwa Yang Memberikan Uang Yang Memberikan Riski Itu Adalah Orang Tua Tetap Yang Memberikan Riski Kepada Kita Allah Tetapi Melalui Perantara Orang Tua Kita Orang Tua Kita Memberikan Uang Jajan Kepada Kita Itu Takdir Dari Allah Itu Ketentuan Dari Allah Empat Tidak Boleh Meyakini Pada Ramalan Ramalan Nasib Kenapa Semua Yang Terjadi Di Alam Dunia Ini Walaupun Hanya Daun Yang Jatuh Dari Pohon Walaupun Hanya Hal Sekecil Apapun Itu Adalah Takdir Dari Allah Kodok Dan Kodar Dari Allah Subhanahu Wata'ala Oleh Karenanya Yang Kelima Kita Harus Selalu Memperbanyak Zikir Kepada Allah Apa Zikir Zikir Itu Mengingat Allah Dengan Apa Saja Bisa Dengan Tiga Hal Yang Pertama Dengan Lisan Dengan Lidah Kita Dengan Menyebutkan Subhanallah Alhamdulillah Allahuakbar La Ilaha Illallah Itu Namanya Zikir Dengan Lisan Dengan Lidah Dengan Mudut Kita Yang Kedua Bisa Dikir Dengan Hati Gimana Dikir Dengan Hati Kita Subhanallah 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 Dalam Hati Kita Kita Ucapkan Dalam Hati Atau Kita Meyakini Bahwa Apapun Yang Kita Miliki Apapun Yang Kita Dapatkan Apapun Yang Kita Punya Itu Adalah Pemberian Allah Juga Termasuk Dikir Yang Ketiga Bisa Dikir Dengan Anggota Badan Kita Dengan Apa Dengan Rajin Bersedekah Dengan Rajin Membatu Teman Dengan Rajin Belajar Itu Juga Termasuk Dikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tugasnya Tugasnya Pada Pertemuan Yang Kelima Ini Kalian Tolong Buat Bisa Buat Video Atau Rekaman Suara Voice Note Bacaan Quran Surat Al-Ikhlas 1-4 Dan Artinya Nanti Bisa Kalian Kirimkan Ke Bapak Demikian Untuk Pertemuan Kali Ini Semoga Kita Dilindungi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semakin Yakin Allah Maha Esa Sehingga Kita Semakin Rajin Beribadah Ingat Ya Beribadah Bukan Cuma Solat Saja Beribadah Belajar Yang Rajin Membantu Orang Tua Membantu Kakak Membantu Ayah Ibu Juga Termasuk Ibadah Mengaji Ibadah Demikian Bapak Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh